Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayhaki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai cara kerjanya tabung CRT Atau yang biasa disebut Layar kacanya daripada televisi Yaitu dimana tabung ini adalah Untuk menampilkan gambar Atau visual Baiklah kita mulai Ini yang disebut dengan tabung CRT ya Katoda Raitab ya Tabung katoda Perhatikan bagian-bagiannya Yang ini disebutnya heater Pemanas ya Yang ini heater atau pemanas Atau filament Yang nyala ya Nyala Jadi kalau gelap tuh Dilihat tuh nyala Dari belakang tabung CRT Kemudian yang ini disebut dengan Kaki atau pin Anoda Ya Kemudian Ini Disebut bagian Katoda Yang ini Tiga ini Disebutnya Grid Saya terangkan Cara kerjanya Ini Signal video Masuk Melalui disini Dalam bentuk Elektron Elektron ya Bentuknya elektron Jadi apa Partikel-partikel kecil Yang gak bisa Kelihat ya Hanya bisa pakai Mikroskop Namanya elektron Kemudian Dipanasi Ya Ininya ya Ini anoda Dipanasi Disininya nih Dipanasi Tujuan pemanasan ini Agar elektron-elektron Yang ada di Yang nempel di kaki Anoda ini Bisa lepas ya Agar lepas ya Agar lepas dari Si besi ini Si kawat ini Begitu dipanasi Dia lepas Elektron ini ya Nah begitu lepas Dia mengajak Mengejar ke Ini Ke Katoda Katoda ini pada Dasarnya nyambung Sini nih ya Ini adalah Positif Ya Kayak Dioda gitu ya Ya Jadi Nah Sebelumnya saya lihat Itu tampakan dulu Nah ini Itu ya Lihat Ini tegangan Tegangan tinggi Ini Sini Masuk ke dalam Tabung Si Tegangan tinggi ini Ya Masuk ke dalam tabung Ini di dalam tabung T Sebetulnya dia ini Nyambung Kesini nih ya Kemudian Kemudian pada Dinding ini Ada Dirapisi dengan Jat Namanya Fosfor Ya Disini Elektron yang menumpuk Disini Dipanasi oleh Heter Kemudian Lepas Begitu lepas Dia ngejar Kesini ya Dengan cepatnya Ngejar Kesini Nah Ketika ngejar Ini Dia kan Bertumburan ya Menubruk Atau menabrak Menabrak Dinding ini Ya Nih Menabrak Dinding ini Ketika menabrak Ini Dia Menimbulkan Cahaya ya Menimbulkan Pendaran Pendaran itu Kayak butir-butir Cahaya Ya Menghasilkan Butir-butir Cahaya Nah Butir-butir Cahaya Itulah Yang kita Lihat Dimana Butir-butir Cahaya Itu Sesuai Dengan Modulasi ya Modulasi Yang Dipancarkan Oleh Pemancar Modulasi Itu Isinya Isinya Itu Kalau Gambar Mobil Ya Dia Berpendat Berbentuk Kayak Mobil Atau Gambar Manusia Maka Dia Manusia Ya Gambarnya Ya Jadi Cara Kerjanya Elektron Disini Dipanasi Oleh Heater Kemudian Lepas Ketika Lepas Dia Ngejar Kesini Dengan Cepatnya Kemudian Nabrak Dinding Ini Karena Dan Dinding Ini Dilengkapi Dengan Apa Ditaburi Atau Dilapisi Dengan Jat Pospor Maka Ketika Ditabrak Oleh Elektron Maka Dia Memendarkan Cahaya Dan Cahaya Itu Cahaya Itu Menghasilkan Gambar Sesuai Gambar Yang Dimodulasikan Dari Pemancar Terus Tugasnya Grade Ini Apa Ini Tugasnya Ini Grade Ini Ada Focus Ya Ini Ada Focus Saya Besarkan Aja Ya Ini Ini Ada Focus Focus Itu Maksudnya Agar Elektron Yang Lepas Dari Sini Kesini Sejernih Mungkin Kecil Tapi Tajem Agar Kecil Tapi Tajem Maka Dalam Perjalanannya Si elektron Ini Lepas Dari Sini Dan Mengejar Ke Sini Ke Dinding Ini Dia Itu Harus Sekecil Mungkin Cahaya Kecil Tapi Tajem Maka Itu Tugasnya Adalah Si Focus Ini Ya Yang Dua Ini Tugasnya Adalah Untuk Keseimbangan Cahaya Layar Ini Jangan Terlalu Gelap Juga Jangan Terlalu Terang Yang Membuat Silau Ke Kita Jangan Terang Silau Juga Jangan Gelap Nah Ini Dua Dua Green Ini Tugasnya Yang Ini Adalah Untuk Ketajaman Ini Apa Cahaya Elektron Yang Bertabrakan Disini Dia Elektron Nabrak Disini Kalau Di Elektron Terjadinya Begitu Besar Nah Itu Nanti Kelihat Kematanya Ngebleber Gak Enak Yang Bagus Itu Adalah Dia Kecil Dari Sini Elektron Kesini Nabrak Sini Ya Kemudian Menghasilkannya Itu Titik Kecil Gitu Ya Titik Kecil Tapi Kecil Tapi Tajam Gitu Ya Kecil Tapi Tajam Dibandingkan Umpamanya Hasilnya Adalah Besar Gitu Berbleber Ya Jadi Apa Untuk Fokus Itu Adalah Agar Kecil Dan Tajam Ini Setrumnya Langsung Biasanya Disambungkan Ke Power Supply Ya Ini Kemana Ke bawah Ini Ke bawah 11,5 Ya Nah Ini Nah Ini Ke Heater Ya Tegangan Heater 11,5 Awas Hati-hati Jangan Sampai Jangan Sampai Tegangannya Ini Terlalu Besar Kalau Heaternya Ini Putus Ya Sudah Gak Bisa Dipakai Tabung Ini Bubar Urusannya Kalau Ininya Putus Ya Jadi Jangan Coba-coba Sembarangan Ngambil Tegangan Dari Tempat Lain Disambung Sambung Kesini Kalau Dia Kebesaran Tegangannya Nanti Ininya Si Filamin Ini Filamin Itu Kayak Lampu Pijar Lampu Pijar Itu Lampu Bohalam Itu Kan Di dalam Ada Yang Seperti Spiral Itu Nah Ini Adalah Ibaratnya Spiral Yang Di dalam Bohalam Itu Heater Ini Kalau Kelewat Besar Tegangannya Maka Kan Putus Ini Kalau Putus Sudah Bubar Demikianlah Cara Kerja Tabung CRT Dari Mesin Pesawat TV Jangan Lupa Pijatkan Nop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Nomor Nomor Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Terima selamat menikmati